wih di bas kalau pagi-pagi di pinggir pantai suguanya model beginian apa yang kamu rasakan dan inilah King Lobster jenis apa ini King Lobster buka pintu pantai menyapa dan durian sudah melabai-labai calang Aceh Jaya ujung pusong saat ini saya berada inilah villa kami yang akan kami gunakan untuk apa menyambutmu pencinta dan durian di seluruh Indonesia untuk kami mengajak kamu adventure mengeksplor mengenali dan syukur kalau kamu mau mengenalkan durian-durian hutan di kawasan sini ini kita bukan berbicara durian hasil budidaya ini durian-durian lokal dari kawasan tempat yang hasil dari alam bukan hasil budidaya sekali lagi antah berantah ada beberapa yang sudah kami kenali dan banyak yang belum kami bisa perkenalkan kepadamu ikuti perjalanan kami dan saya akan mengajakmu disini dengan konsep villa yang ada di mulut pantai ini bukan pinggir pantai tapi di mulut pantai suguan durian yang enggak perlu kalian ragukan view-nya begini dan disinilah saya menginap dan akan mengajakmu menginap untuk mendapatkan pengalaman baru dalam menikmati durian hutan sekali lagi bukan musangking bukan blackton bukan power tapi durian-durian lokal sini yang tidak kalah sensasinya tampilannya dan bangga dong menjadi bagian Indonesia kalau bukan kita siapa lagi dan tidak hari ini kamu akan ketinggalan sebelum memulai petualangan di kebun durian pagi ini hehehe kita memulai di pinggir laut olahraga santai di pantai untuk menyehatkan tubuh dan semua pikiran kita lupa hutang jadinya asupan durian kita buang pagi ini dalam bentuk kalori yang kita bakar dan kembali siang menjelang gede gas durian di semua kebun teman-teman disini kita lakukan teman-teman yang pernah ke daerah calang Aceh Jaya pasti pernah mencicip mie kepiting mie udang ataupun mie cumi eh mie cumi kali ini saya akan mencicipnya dalam campuran lobster dan pagi hari tanpa mie bismillah seperti apa ketampilannya wih dibas kalau pagi-pagi di pinggir pantai sukuannya model beginian apa yang kamu rasakan dan inilah king lobster hasil dari hutan kawasan Aceh Jaya yang terus kami dalemi dan kami akan perkenalkan kepada kamu pencinta durian di seluruh Indonesia bertahap kita lestarikan dan kita buktikan apakah dia punya adaptasi cukup bagus ataukah hanya jago kandang semuanya perlu dilakukan uji untuk mendapatkan pasti jawaban bukan sekedar katanya semangat pagi saya menyapa dari kawasan pantai ujung pusong calang Aceh Jaya Republik Indonesia saya akan menyapa mu dengan menu King lobster sebelum hari ini saya akan mengunjungi pohonnya kebunnya bersama sang mobil kebun untuk banyak ngobrol terkait perduriannya di kebunnya bismillah pecah begitu sensasi yang saya temukan setelah lapis arinya ini terpecah krimi menggurita seluruh rongga mulut saya dan dan sehat sekali bismillah kuahit kuwanjang kuwanjang berpadu dengan manis krimi gurih yang gak karu-karuan sangat tegel untuk menghabiskannya saya sisakan untukmu semua sahabatku untuk berbagi dalam kebersamaan pagi dan hari ini kembali kami akan mengeksplore pendurian-durian hutan di kawasan Aceh Jaya untuk mendapatkan bakat terbaik kita naikkan ke audisi Ringkat Nasional mengawali Juli saya masuk kembali hutan kawasan Aceh Jaya pintu sudah kita tutup supaya lembut tidak mengganggu kebun teman-teman di kawasan Gunung Kuali sini kawasan Riga Aceh Jaya ada pajari ini dan saya akan ketemu langsung dengan petani yang memilih kebun beberapa sering saya review Bang Adi apa kabar? baik bang sehat teman-teman sudah gak asing karena dari 3 tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu kami memulai eksplorasi di sini ya dan banyak durian-durian ngetop di kebunnya beliau yang saya yakin kalian sudah tidak asing lagi namanya tapi jangan disebut ini saya pengen tahu mereka absen satu-satu durian-durian apa aja kah yang ada di kebun Bang Adi kalau kamu bisa menyebutkan 5 dari unggulannya saya akan berikan sesuatu buat kamu hadiah 1 miliar dalam bentuk doa dan harapan dan ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah sampai di kebunnya Bang Adi setelah kita naik trail dan olahraga di atas kuda besi sudah sampai di tujuannya dan saya akan ngobrol langsung dengan Bang Adi karena ada beberapa yang harus saya kulik harus saya kupas saya sebagai cowok kepo hari ini harus mengulik lebih banyak kebunnya Bang Adi ada apa aja dan langkah-langkah pelestarian serta permajaan dari jagoan-jagoan yang ada di kebun sini apa saja dan seperti apa ikuti perjalananku dan lihat lihat, 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 lihat saya gak tau ini jenis apa oh, gak gitu banyak tapi ada buahnya bos lihat saya gak mau ngomong tangkotiknya karena ini TKP yang belum kita garis kuningi ya siapa yang melakukannya dan harus diotopsi lebih lanjut ikuti investigasi hari ini bersama Bang Adi pelestarian dan permajaan concernnya Bang Adi saat ini demikian Bang, ini tadinya batang pondurian apa? yang batang bawahnya nih? ini yang batang bawahnya lokal biasa yang bijinya tuh bersusun gak gak bagus pokoknya kualitasnya gak bagus lah ya? gak bagus terus abang lakukan top walking saya lihat nih sudah disambung diganti menggunakan apa ini? ini antrisnya menggunakan apa? ini bantal emas bantal emas satu dari banyak varitas yang ada di kebunnya Bang Adi ini pernah juara di tahun 2022 punya bakat istimewa walaupun warnanya kategori biasa bantal bukan warna yang menor tapi kelebihannya lain edible portion produktivitas stabilitas setiap tahun paduan rasanya sih ini saya paling senang dan saya yakin teman-teman mencoba atau mencicip deh bahasa asiknya ya bantal emas ini kamu akan lupa durian-durian ngetop dari negara tetangga walaupun semua masih dalam tahap uji adaptasi namun saya yakin Bang hal itu keser sebelahnya Bang ini ada jenis apa? nah kalau yang ini yang tahun lalu jenis apa ini? kalau yang ini king lobster king lobster tadinya batang bawahnya apa? sama juga ini biasa juga biasa juga saya sarankan Bang ininya nanti dilapis pakai fungisida pakai fungisida ya terus juga insektisida yang sistemik boleh untuk mengamankan batang bawah karena ini kan sudah adaptasinya bagus sekali ini akan tumbuh cepat nanti wah ini kan setahun yang lalu cuma belum bisa betuduh sekarang sekarang sudah bisa betuduh ya ya karena batang bawahnya ini sudah gede ya harapannya king lobster menjadi generasi baru hasil top walking yang harapannya akan lebih produktif dan kalian bisa lihat seperti apa tampilan king lobster saya yakin ini akan menjadi bintang baru di perdurianan Indonesia siap amin Bang Gadi kita akan keliling lagi disini kita akan ngobrol tentang apalagi yang dilakukan Bang Gadi dalam rangka pelestarian dan permajaan durian-durian asli dari sini berbatu dan berbukit menghadap ke laut ini yang menjadi catatan di kawasan Riga sini Aceh Jaya begitu pun juga kebunnya Bang Adi nanti saya akan ngajak kalian review Terinda di spot di spot yang langsung mengangah menghadap ke laut di atas bukitnya tidak terhitung tinggi ini bukan gunung ini bukit-bukit ketinggian 35 mdpl dan di depan kami ini adalah bentuk pengembangan kebun punyanya Bang Adi yang ada disini beliau bukan menanam musangking beliau bukan menanam blackton bawaar bukan karena saya dan beliau yakin hasil dari kebunnya beliau disini genetiknya bakatnya kuat sehingga yang dikembangkan oleh beliau gini baru nanam hasil okulasi jenis apa bang kalau ini jenis king lobster juga lihat lebih dekat dan amati teman-teman saya yakin ikhtiar Bang Adi nanti ini dibuka semuanya siramat tarinya full dia punya kebebasan untuk pengembangan diri 5-6 tahun dia udah bisa berbuah insya Allah bang ini di belakang ini semak mau diapain nantinya sama Bang Adi ya rencana siap mau simpanin 2024 ini nanti kan kita bersihkan untuk kita lanjutkan pengembangan 3 hektare lagi ini untuk lokal juga bang 3 hektare semuanya lokal asli sini lokal juga adi rencananya itu yang saya bangga dari seorang adi petani durian disini yang konsisten melanjutkan melestarikan dan meremajakan warisan dari orang tuanya kebun-kebun disini yang semuanya tradisional tapi sudah mulai ditata jarak tanamnya sudah kita doakan terbaik untuk langkah Bang Adi pelestarian durian asli sini dan apa impian Bang Adi tentang durian-durian lokal seperti lobster ini kalau soal impian ya mudah-mudahan 3 tahun atau minim maksimal 4 tahun ke depan ya kita sudah menyupply durian-durian terbaik dari Aceh seperti King Lobster Bantal Mas Buskay Jalu yang juga sangat luar biasa dan Bantal Mas yang kemarin juga sangat dahsyat ya nanti juga akan kita isip insya Allah kualitasnya udah saya tidak ragukan teman-teman udah gak ragukan iya iya jumlahnya yang masih kita kekurangan jumlahnya untuk menjawab pasar durian di Indonesia maupun di tingkat Asia dan syukur kalau di tingkat dunia iya 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 mungkinkah durian-durian dari sini akan bertengger di singgah sana singgah dari sana ngetop di dunia ini bukan tidak mungkin kalau Bang Adi mau sungguh-sungguh kalau sejauh ini emang saya sangat konsisten bahkan cuma mengerjain dunia ya oke sampai ketemu perjalanan kami hari ini untuk lanjut melihat kebun Bang Adi semuanya